100 tahun bukanlah sekadar angka, di dalamnya terdapat perjuangan akan perjalanan di masa lalu, cerita di masa kini, hingga harapan di masa depan. Kita tahu bahwa sebuah warisanlah yang menyatukan kanekaragaman, merangkul karifan lokal, hingga memandukan teknologi alam masa kini. Dan inilah ekspedisi 100 tahun batik dan wayang kulit di Indonesia. Terima kasih telah menonton! Hi MG! Hi, how can I help? Direction to Pekalaman Guidance will start now Pekalaman Pekalangan dinobatkan oleh UNESCO sebagai kota kreatif dalam kategori kerajinan dan kesenian rakyat. Kota yang berlokasi di pesisir utara Jawa Tengah ini memang terkenal akan kerajinan kain batiknya, salah satunya di Kampung Batik Kauman. Terima kasih telah menonton! Pekalaman Buat cari makan, mikirnya suka tukanya ya wajib, tapi kan enggak ada penerusnya. Yang mudah-mudahan udah enggak mau. Udah enggak mau batik. Ya kalau tenaganya masih mampu, ya kerja. Kalau udah enggak mampu, ya ampun. Sekarang saya mulai berpikir bahwa di batik itu kita enggak cuma dari segi bisnisnya aja. Enggak cuma dari segi seninya aja. Tapi kita juga punya semacam tanggung jawab. Saya tuh harus bisa meneruskan warisan dari leluhur kita. Jadi sayang banget apa yang sudah ditinggalkan sama leluhur kita. Kalau sampai punah, bagi saya itu kesalahan generasi berikutnya. Terima kasih. Perubahan zaman membuat kita harus berlari Agar tak tertinggal perkembangan Begitupun dalam ala kebudayaan dan teknologi Wayang merupakan salah satu warisan budaya Yang erat kaitannya dengan kota Solo Salah satu tempat yang sudah ada sejak 1980 Diisi oleh tangan-tangan piawai para pengrajin wayang kulit kerbau berkualitas ini Adalah Balai Agung Yang bikin wayang itu dari kecil dari tahun 1972 Kebetulan satu keluarga itu ada yang bikin wayang Menjadi keturunan lah kakak saya, bapak saya itu Saya mengagumlah wayang itu Wayang itu abadilah Nggak bisa punah sampai sekarang Nggak mungkin beralih lain Karena hati saya sudah masuk wayang Wayang itu karakter Jadi kalau bikinnya itu nggak senang Wayangnya juga jelek Kualitas itu berawal dari jelas suka dulu Sesuatu yang kita suka itu pasti akan berimbas dari keberhasilan Dari sisi pembuatan wayang itu memang kita harus mengenalkan ke media-media Dari suka itu kan timbul ketarikan pertama kali untuk membeli Setelah membeli dia merasakan Oh iya ya, kok dilihat seperti enak ya Kok seakan-akan seperti hidup Akhirnya mereka suka Akhirnya bertambah-tambah Akhirnya mereka jadi menyakai wayang Jadi lambat launya sampai situ Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton 100 tahun bukanlah waktu yang sebentar untuk bertahan Tetapi juga bukan waktu yang lama untuk terus berkembang Sama halnya dengan batik dan wayang kulit MG terus berkembang dari generasi ke generasi Dan dengan perkembangan teknologi yang beriringan mengikuti Terima kasih telah menonton!